Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang tidak asing lagi. Dan tentunya siapa saya, tidak perlu saya kenalan lagi ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kelas B ini ya. Mungkin juga gabungan dengan kelas E yang ikut gabung di jam kedua ini. Oke, sudah siap semuanya? Sudah fokus? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11. 11 bulan? Sembilan. 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 Tahun? 2021. 2021. Oke, siap-siap ya. Untuk mulai diskusi dari mulai absen 11. Baik kelas A, baik kelas B maupun kelas E yang merasa absen 11. Terus, absen 9, absen 20, dan nomor absen 21. Biar sesuai tanggal tahun dan bulan ini kita memulai diskusinya. Silahkan. Yang merasa. Tidak perlu saya tunjuk. Cung ya, ambil 9. Ada 11 dulu. Saya, Pak. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Septyan, ya. Perkenalkan, Mas. Septyan Anugrasa Putra dari kelas B. Ijin bertanya. Apa langkah serta upaya yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan cara menumbuhkannya? Terima kasih, Pak. Sama. Sikap nasionalisme dan cara menumbuhkannya. Oke, ini tentang nasionalisme. Ya, biar sekalian pembahasannya. Coba teman-temannya yang merasa sama dengan siap-siap. Tentang nasionalisme siapa saja. Ngaku. Biar nggak berulang-ulang. Saya bahasnya. Siapa? Coba yang sama. Sambil saya mengenal satu sama lainnya, ya. Sambil di pertemuan ini. Saya, Pak. Sama. Gina. Ya, sama. Apa? Yang Gina tentang apa? Bagaimanakan? Bagaimana cara kita menjaga rasa nasionalisme kepada jiwa anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan budaya luar? Oke, jiwa nasionalisme. Cara menumbuhkan, cara meningkatkan. Ada lagi nggak selain Gina dan Septian? Oke, sambil jalan ya. Apa itu nasionalisme? Coba. Ada yang bisa membantu? Menjawab. Apa nasionalisme? Nation, ya. Apa Adelia? Nasional. Apa itu artinya? Maknanya? Bapak, Anda kan mungkin pernah belajar di sekolah, ya. Adalah. Apa itu? Coba apa? Kira-kira sederhana dalam bahasa sederhana apa sih nasionalisme itu? Kanisme itu paham. Tentang apa? Paham tentang ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, Pak? Oke. Untuk mencintai, ya. Jadi belajar mencintai nasionalisme itu. Jadi berbicara cinta. Nasionalisme itu. Selain bangsa apa? Ya, justru memang bangsa itu, nasionalisme itu bangsa. Nation itu bangsa, ya. Apa? Coba dalam bahasa yang sederhana apa? Saya minum air, misalnya. Saya kasih betoran. Cinta pada air. Tanah air, Pak. Cinta tanah air. Nah, airnya ada. Ngan tanahnya mungkin harus keluar dulu, saya. Baru ada tanah. Jadi itu yang dimaksud, ya. Anda harus paham dulu apa itu nasionalisme. Jadi paham ajaran tentang bagaimana mencintai tanah air. Nah, berbicara masalah nasionalisme, yang ditanyakan kan bagaimana sekarang, pada saat sekarang. Padahal kan nasionalisme itu atau paham kebangsaan itu sudah mulai di tanamkan, sudah mulai ditumbuhkan sebenarnya pada saat pergerakan nasional, ya kalau di kita. Kan nasional. Di era kebangkitan nasional. Itu mulai ada tumbuh rasa nasionalisme. Untuk apa coba nasionalisme pada saat pergerakan nasional? Apa tujuannya? Kenapa pada saat era pergerakan nasional itu memerlukan nasionalisme? Untuk apa tujuannya? Mereka, misalnya, para aktivis generasi perintis, ngapain mereka capek-capek membentuk organisasi pergerakan nasional? Membuat ormas, membuat partai politik. Terus ada sumpah pemuda. Untuk supaya apa? Tujuan utamanya apa saat itu? Mereka ingin ngapain sebenarnya? Indonesia mau diapain oleh mereka? Dengan menumbuhkan nasionalisme saat itu? Supaya bagaimana? Bersatukan bangsa. Iya, sudah bersatu bangsanya. Tapi, apa tujuan yang paling konkretnya apa? Menghadapi para penjajah. Untuk bagaimana cara menghadapi penjajah itu? Supaya bagaimana dulu Indonesia-nya? Kita pakai kemerdekaan, Pak. Kita pakai kemerdekaan. Iya, betul. Jadi, tujuan nasionalisme itu untuk kemerdekaan. Jadi, ini yang harus Anda pahami tentang perbedaan konsep antara negara dan bangsa. Jadi, bangsa itu, nation itu sudah mulai dipupuk dulu di era, katakanlah, pergerakan nasional. Dan baru, mereka, untuk apa? Ada nasionalisme saat itu untuk mencapai Indonesia merdeka. Jadi, 17 Agro 1945 itu adalah proses terbentuknya negara Indonesia. Sementara bangsa Indonesia yang mereka baru dirintis ya di sana, di era kebangkitan nasional. Jadi, untuk mencapai kemerdekaan itu memerlukan rasa. Memerlukan rasa cinta dulu. Kalau enggak ada rasa cinta, ya tidak mungkin ada kemerdekaan. Lewat apa? Dulu, mereka kenapa bisa begitu tulusnya, ya, mencintai Indonesia, membentuk, mencari jati diri Indonesia lewat sumbah pemuda mungkin, puncak-puncaknya. Awalnya mereka hanya berkumpul, berserikat, lewat kelompok-kelompokannya masing-masing. Laulah mereka berkumpul lebih besar lagi setelah mereka punya komunikasi, ada kesepakatan untuk berkumpul para pemuda, barulah mereka beriklar bahwa ini satu nasib kita itu ternyata. Makanya yang disebut dengan bangsa adalah sekumpulan orang yang memiliki rasa yang sama, nasib yang sama. Jadi pembentukan nasionalisme itu salah satu faktornya adalah ada perasaan yang sama, ada nasib yang sama. Kenapa? Kok kita ini kan negaranya Indonesia, nasionalismenya. Negara bangsanya Indonesia. Karena sama nasibnya. Walaupun beda-beda. Beda-beda background politiknya, background ideologinya, budayanya, bahasanya, agamanya, tapi nasibnya merasa sama. Yaitu akibat penindasan dari kolonialisme. Sehingga mereka tidak mempetulikan dari mana latar belakang. Suku, agama, ras, golongan. Yang penting mereka punya perasaan yang sama, sehingga lebih kompak. Lebih terarah. Termasuk yang berbeda haluan pun komunisme, PKI di era itu, sama untuk mencapai Indonesia merdeka. Karena satu musuhnya yaitu Belanda. Yaitu kolonialisme. Itulah yang membedakan ketika kita mencapai titik puncak pada era 45, terbentuklah sebuah negara bangsa yang disebut dengan Indonesia. Nation state-nya Indonesia. Dulu apakah konsep berbangsa seperti apa, bernegara itu? Bukan negara bangsa, yang saya sebut peodalisme dulu itu ya. Yaitu negara yang diatur oleh sekelompok raja-raja, ataupun berbentuk kerajaan atau monarki. Yang berbentuk sistemnya peodal. Karena tidak ada aturan tertulis yang mengikat. Karena raja adalah penguasa tunggal dalam sebuah negara itu. Sehingga dilawan oleh rakyatnya lewat demokrasi, lewat, kalau di Eropa kan oleh Repulusi Perancis. Sehingga pembentukan nasionalisme di Eropa itu mereka melawan penindasan dari raja. Di kita melawan penindasan penjajahan. Karena kita bukan melawan raja Majapahit, bukan melawan raja, bukan melawan Prabu Siliwangi misalnya kalau di penjajaran. Tapi melawan bangsa asing. Sehingga rasa maknanya berbeda antara nasionalisme Eropa dan Barat dan Indonesia. Itu ya kurang lebih teman-teman sebuah. Persoalannya sekarang bagaimana? Apakah setelah kita merdeka telah mencapai tujuan bangsa kita saat generasi perintis itu diiklarkan lebih konkret? Lagi lewat peristiwa proklamasi di tahun 1945. Apakah 1945 ke sini ini adalah sebalapun itu puncak dari perjuangan proses pembentukan nasionalisme Indonesia. Apakah selesai tidak? Ketika setelah 1945, generasi kita mungkin yang sudah lewat 76 tahun. Dari 1945. Masih perlu enggak rasa cinta itu? Penting enggak? Kalau diibrakkan mungkin seperti ini. Ketika generasi perintis di era Budi Utomo, di era pergerakan nasional adalah era PDKT, era pacaran mungkin. Mencari perjuangan cintanya lewat perdarah-darah, lewat pahit manisnya. Mendapatkan pasangan kalau bicara pasangan. Nah, 1945 adalah ijab kabulnya gitu ya. Poses perkawinannya. Sudah sah kalau Islam misalnya di KUA. Di depan penghulu. Iklar, janji setia. Untuk mengikat ikatan cinta lewat rumah tangga. Nah, setelah rumah tangga berarti 1945. Apakah harus hilang? Karena sudah menang si perempuan yang saya dapatkan kalau laki-laki misalnya. Ya sudah, kalau menangnya tidak. Tidak lagi perlu ada menubuhkan rasa cinta. Masih penting enggak rasa cinta setelah ijab kabul? Penting. Kalau bicara tadi pertanyaannya bagaimana menubuhkan, memupuk, menjaga. Kalau itu kan masalah rasa. Masalah kesadaran. Sama halnya ketika era pergerakan nasionalisme, mereka enggak dipaksakan. Mereka sadar bahwa butuh cinta, butuh nasionalisme. Nah, bagaimana itu menubuhkan rasa? Itu kan benda gaib gitu ya. Enggak bisa saya paksakan. Cinta itu bisa datang, bisa pergi. Datang dengan tiba-tiba, pergi juga dengan tiba-tiba. Minggu lalu mungkin saya tiba-tiba ditelepon oleh Anyang Iraldin. Oleh Tiara Andini. Yang nyebut saya Beb. Malikan lagi katanya seperti itu. Tadi pagi saya ditelepon oleh Laudia Cintabella. Nyebutnya bukan Beb, tapi Abi. Abi, kapan kita rumah tengah lagi? Ya itulah. Kadang-kadang cinta itu bisa datang, tumbuh, pergi. Dan seperti itu kenyataannya. Nah, berbicara masalah bagaimana setiap bangsa, negara-negara itu bisa maju. Karena ujung-ujungnya kan adalah tujuan bernegara. Berbangsa itu. Bagaimana supaya tetap ada, paling tidak ada rasa yang sama. Rasa yang sama itu bisa muncul dari luar. Selain dari dalam. Contohnya ada rasa takut. Dan dulu kenapa bisa kompak generasi 45 ke sana? Karena mereka takut trauma akan adanya penjajahan. Sehingga mereka berjuang untuk merdeka. Sekarang harus ada rasa takut itu ada. Kalau tadi misalnya kenapa setelah rumah tangga itu harus tetap menumbuhkan rasa cinta? Karena memang ada rasa takut kehilangan, saling kehilangan misalnya gitu ya. Nah sama sebenarnya. Apakah setiap bangsa sekarang yang bisa hidup dan berkembang dan maju itu punya rasa takut? Saya yakin mereka punya rasa takut. Makanya dia maju. Mungkin saya sering pernah bicara hal ini. Amerika itu punya rasa takut. Sampai dia harus menjadi negara merdeka. Maaf. Wajar Amerika menjadi negara maju karena selain karena punya strategi yang sekarang mereka anut, juga memiliki sejarah yang lebih awal. Mereka merdeka menjadi negara nasional di tahun 1776, abad 18. Kita di abad 20. Hampir 200 tahun kan selisih kemerdekaannya. Nah Amerika bukan hanya usia, tapi juga dari rasa yang mereka tanamkan. Nasionalisme yang mereka tanamkan. Yaitu negara pendatang, mendiami sebuah tempat, dan punya konsekuensi dimusuhi oleh semua negara. Karena negara yang super power jurukannya. Korea Utara juga dan Korea Selatan. Itu negara maju yang mau tidak mau. Negara yang punya karakter yang saya sebut. Kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka punya rasa takut. Korea Utara takut sama Korea Selatan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Jadi ada rasa takut. Salih karena punya musuh. Kalau julukannya Amerika Serikat super power ya. Kalau Korea Selatan apa julukannya? Julukan negara bagi Korea Selatan. Super junior. Saya tidak tahu. Jadi penting rasa takut. Mereka akhirnya memperkuat diri. Militernya, ekonominya, nuklirnya kalau Korea Utara. Biar waspada. Ada wajib militer dan sebagainya. Karena penting rasa takut untuk menemukan rasa tadi yang Anda tanyakan. Israel ditakut sama semua negara Islam Timur Tengah. Karena satu-satunya negara di Timur Tengah yang Yahudi dan Dionis misalnya. Sehingga dia berpikir supaya kuat, maju. Dia menjadi sekutunya Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat, Barat, termasuk PBB juga bisa dibawah kendali Israel. Itu salah satu faktor ada sugesti untuk bersatu. Nah Indonesia, coba saya mau tanya. Apa yang kita takutkan hari ini oleh Indonesia setelah merdeka? Siapa musuh kita sebenarnya? Penting sebenarnya musuh itu, kemenanemi itu penting ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta itu penting. Saya akan, nanti akan saya buktikan lebih. Karena ini pertanyaan yang dasar ya. Makanya saya agak panjang di bahasan ini. Ketika ada pandemi misalnya, COVID-19. Apakah kita punya rasa takut nggak di awal-awal? Ketika negara lain sudah lockdown, sudah menutup semua akses bandara, pariwisata. Mungkin ada ingat jejak digital di tahun 2020 akhir. Tidak akan tumbuh yang beriklim tropis. Sehingga kita mah enjoy-enjoy aja kan. Kita ini dilindungi oleh Allah, kata para ulama. Yang nggak ada ihtiar untuk menghindari pandemi ini. Kita ini sebenarnya gitu. Sehingga ketika bandara dibuka, pariwisata dibuka di bulan Desember. Padahal Wibuhan sudah parah ya itu. Bulan Januari, Februari, barulah Maret. Ada kasus pertama, bulan awal Maret di Depok. Sampai akhirnya dua minggu kemudian ada lockdown total. Kuliah pun saya di angkatan 2019. Kalau nggak salah ya semester dua. Baru setengah semester ya. Mau UTS, langsung tutup total gitu ya. Kampus. Ya karena kalau menurut saya nggak ada rasa takut-takutnya terhadap apapun. Jangan kan oleh manusia. Tuhan pun apakah ditakutin oleh bangsa kita. Coba lihat sumpah jabatan para pejabat. Kalau mau dilantik menjadi pejabat ya. Atas agamanya, atas kitab sucinya. Kalau muslim kan atas Quran di atas kepalanya. Demi Allah saya bersumpah. Untuk setiap ada negara. Pancasila, Undang-Undang 45. Tuhan Yang Maha Esa. Tidak korupsi dan sebagainya. Tapi koruptor kan dari para pejabat yang telah mengucapkan sumpah atas agamanya. Atas Tuhan. Itulah kenapa kita tidak punya rasa takut oleh siapapun. Dulu kita pernah menciptakan musuh bersama misalnya. Dulu Soekarno gagal sebenarnya menciptakan musuh. Setelah kemerdekaan kita berhasil menciptakan musuh Belanda. Sehingga kompak. Bukan menciptakan tapi memang ada nyata. Pernah misalkan ganyang Malaysia mungkin. Petangga kita untuk dimusuhi. Tapi kan gagal ya. Karena malah peristiwa Gestapo yang muncul di tahun 65. G30 SPKI itu. Itu kan gara-gara ganyang Malaysia. Sebenarnya angkatan kelima PKI itu. Kemudian juga Orde Baru berhasil. Rada berhasil karena musuhnya adalah komunis. Takut akan bangkitnya komunisme. Setelah G30 SPKI. Itu berhasil. Ada kekompakan. Memang musuh itu dalam teori sosial ada teori konflik itu perlu diciptakan untuk menubuhkan rasa takut. Misalnya Amerika Serikat. Ketika Amerika kehilangan musuh komunis karena sudah bangkrut di tahun 1991 dengan Jerman runtuhnya tembok Berlin dan Uni Soviet itu bubar. Amerika di kemudian hari yang sudah saya uraikan menciptakan musuh lain yaitu dunia Islam lewat terorisme. Nah makanya kalau Anda ingin menjadi pribadi yang kuat ingin menjadi orang yang hebat Anda jangan hanya banyak teman banyak juga musuh coba. Mau enggak? Kalau Anda terlalu baik ciptakan aja musuh. Mungkin saingan Anda gitu ya. Dalam artian positif maksud saya itu ya. Betul enggak? Kadang-kadang kan enggak kita ciptakan pun ada aja kan masalah dengan teman itu. Betul enggak? Coba Anda lihat. Kita berbuat sebaik apapun jangan harap untuk semua orang suka pada kita. Jadi akan ada. Kalaupun misalnya Anda berkelompok Anda punya perempuan disini punya girl band masing-masing ya. Ina dengan Bella misalnya dengan Reza gitu ya. Punya girl band namanya Ubur-Ubur atau apa gitu ya. Ada ditunjang dengan girl band Nabila terus Ai dan Lala misalnya ya. Inki-winki di pesir Lala disini ada Lala-nya gitu ya. Tinggal cari puhnya. Enggak apa-apa. Kalian antar girl band antar kelompok belajar saling bersaing. Antar kelompok laki-laki boy bandnya misalnya juga bersaing. Enggak apa-apa gitu. Dalam artian positif. Perlu musuh itu ya. Untuk dalam artian. Seperti hanya negara-negara kuat. Jadi banyak cara ya untuk menemukan rasa cinta itu. Kalau contoh yang paling konkret saya sedikit dulu bercerita ya. Laki-laki itu kan harusnya melindungi perempuan. Betul ya? Betul enggak? Perempuan itu makhluk yang lemah yang perlu membutuhkan perlindungan. Dan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap perempuan itu mengikat satu dengan yang lainnya itu adalah bagaimana Anda bisa menubuhkan ketakutan-ketakutan kepada perempuan dan Anda laki-laki bisa melindungi perempuan tersebut. Oke? Seperti itu. Saya punya cerita ya. Dulu itu mungkin orang tua Anda atau kakak Anda yang pernah mengalami masa-masa era 90-2000an ke sana lah 70-80. Itu kalau mau ngapel ke rumah perempuan itu sopan sekali gitu ya. Tidak berani datang sendirian. Pasti diantar oleh temannya. Saking kesopannya. Lewat perjuangan yang tidak mudah juga dulu itu ya. Di masa-masa lalu itu. Jadi mengibaratkan dalam lagu itu perempuan itu seperti mawar bodas. Dulu sempat perempuan itu diibaratkan seperti rembulan. Pernah mendengar ya? Dirimu indah bagaikan rembulan. Tapi ini terbantahkan setelah Neil Armstrong dan Edwin Aldrin pergi ke bulan dan menerat di bulan. Ternyata bulan tidak seingat yang diharapkan. Karena karadak katanya. Banyak perempuan yang menolak untuk diibaratkan seperti bulan. Sehingga kita anggap aja mawar bodas ya. Jadi gak berani sendirian ya. Berjalan-jalan ke rumah ke kampung-kampung ke wilayah-wilayah belum ada jalan asfal. Tasik pun dulu gak sehebat sekarang gitu ya. Rumah masih panggung-panggung. Tahu kan rumah panggung? Tahu rumah panggung gak? Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada ya di beberapa tempat daerah. Rumah panggung itu rumah ada kolongnya. Ada ratapakan, ada kolong dari bambu ini lantainya juga kan gitu. Jadi dihadir sama teman. Tapi dalam satu kali ada malam minggu. Maaf ini Satria Bernaldi. Satria, halo. Boleh gak diganti background-nya? background ataupun profilnya? Ini mohon maaf ya bagi teman-teman semua. Ini ruang kuliah. Ini ruang akademik. Berbicara masalah ideologi, berbicara masalah keyakinan atau pilihan politik itu hak gitu ya. Saya pun di sini mungkin tidak perlu saya sampaikan saya ini pilihannya kemana. Tapi saya berbicara di ruang akademik gitu ya. Saya tidak melarang Anda untuk dari awal pun saya di awal pun silahkan ya untuk aktif di berbagai organisasi partai politik, ORMAS. Itu hak. Itu bagus ya untuk salah satu ciri manusia berpolitik. Ciri mencintai negaranya gitu ya. Tetapi tolong di ruang akademik ideologi itu hanya sebatas pilihan di luar kuliah gitu ya. Walaupun kita mau berdiskusi, berdialog siapa diri kita, siapa identitas kita itu bukan di ruang akademik gitu. Tapi di ruang ya di luar akademik. Apakah ada seminar, apakah ada diskusi gitu ya. Jadi untuk di cinema tolong mohon maaf gitu ya. Untuk di cinema saya pun berbicara ya saya insya Allah akan saya bertanggung jawab bukan secara akademik gitu ya. Bukan sentimen pribadi terhadap kelompok siapapun yang saya kritik maupun yang saya puji tapi ya fakta-fakta dan perasaan-perasaan yang muncul di masyarakat. Oke lah kita lanjut aja dulu ke pertanyaan. Silahkan. Yang belum tadi siapa? Tadi baru sampai pertanyaan pertama ya. Baru dari nomor 9. Eh nomor 11. Nomor 9. Siapa? Nomor 11. S9 siapa? Absen 9. Absen 9. Absen 9. Absen 9. Atau tadi Gina coba Gina tunjuk aja nama-teman kamu atau nomor-nomor absen aja yang kamu ingat. Biar kita langsung aja diskusi langsung membahas pertanyaan. Zahara aja Pak. Silahkan Zahara. Assalamualaikum. Nama saya Zahara. Absen 4. izin bertanya. Menurut Bapak. Menurut Bapak, apakah bentuk penjajahan oleh bangsa sendiri seperti korupsi adalah salah satu hal yang menyebabkan kita merasa belum merdeka? Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa memajukan negara ini agar bisa merdeka sepenuhnya? Ya, kalau berbicara masalah penjajahan dalam bentuk seperti pelanggaran hukum ya, atau kejahatan seperti korup, walaupun memang dalam sejarah ternyata korupsi itu bukan hanya terjadi pada saat yang saya disebut dengan budaya akut atau budaya peodal, memang ada sejarah juga ternyata pada saat kolonialisme ada cerita kerja rodi ketika pembangunan jalan Jawa ya, dari Anjar ke Panarukan itu, dikatakan dalam sejarah awal adalah tanam, apakah kerja rodi dari, nggak dibayarlah oleh Belanda. Nah, ternyata itu adalah salah besar ya, beberapa sejarawan itu banyak yang menemukan bukti-bukti kuitansi pembayaran untuk para pekerja gitu ya, di proyek, mega proyek saat itu di jaman di Andeles. Tapi tidak sampai ke para pekerja, karena dikorupsi oleh para pegawai-pegawai, bupati-bupati di daerah-daerah yang disinggahi kena proyek tersebut. Artinya memang ada birokrasi dan politik serta penjajahan itu memang, kenapa kita lama dijajah, lama dikuasai oleh Eropa ya, oleh Inggris, Prancis maupun Belanda, itu karena bukan semata-mata karena Belanda yang bisa, yang berniat untuk menjajah kita, tapi banyaknya juga para pengkhianat gitu ya, orang-orang yang merasa diuntungkan akibat kolonialisme. Ya mungkin para keluarga bangsawan ya, mungkin yang tadi bukti adanya korupsi oleh kaum bangsawan yang mendapatkan keuntungan dari adanya pemerintahan kolonial. Nah sekarang bagaimana apakah itu bentuk penjajahan? Ya secara penjajahan dalam artian penjajahan secara dijajah, ya mungkin tidak juga gitu ya. Tapi ini adalah bentuk pengkhianatan aja bagi para penerus bangsa gitu ya. Jadi bentuk pengkhianatan, jadi bentuk itu ya, mungkin seperti itu. Kalau intervensi asing mungkin dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara, itulah yang saya sebut sebagai neokolonialisme. Bagaimana ekonomi dikuasai, walaupun tidak terasa seperti zaman dulu, tidak terlihat seperti zaman POC, tapi kebijakan-kebijakan yang tidak berdaulat misalnya, tergantung oleh investasi, investor, itu yang saya sebut sebagai neokolonialisme. Oke silahkan, Jahra, sebut aja siapa? Mau laki-laki, mau perempuan? Yang penting semuanya bisa ikutlah, merasakan kita bisa diskusi. Fadlan, absen 21. Ya, ini Fadlan. Mana Fadlan ya? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan. Saya mau nanya Pak, kan pada zaman dulu kan Indonesia itu terpisah-pisah ya Pak? Lalu disatukan karena nasib sepenanggungan itu, karena penjajahan. Nah, bisa dibilang berarti penjajahan juga berpengaruh ke penumbuhan nilai nasionalisme. Nah, terus saya mau nanya tuh, jadi kemungkinan positif dan negatif apa Pak, kalau misalnya kita tidak pernah dijajah sama sekali? Oke, ini Pak. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, untuk sebagai pendalaman pengetahuan. Betul bahwa salah satu faktor yang saya disebutkan, kita bersatu karena ada musuh ya, yaitu penjajahan. Karena musuh itu bisa menciptakan sugesti untuk bersatu, rasa takut itu. Dan tubuhnya juga rasa cinta yang tadi udah kita bahas. Walaupun ceritanya saya hentikan dulu ya, ini untuk pertemuan yang akan datang lah. Nah, Muhammad Yamin itu pernah berkata gitu ya, bahwa saat untuk menjadi wilayah Nusantara itu, atau nanti kalau kita nanti merdeka, pada saat sidang BPUPK, Yamin itu berbicara wilayah, bukan berbicara rumusan Pancasila, kata beberapa ahli ya. Bahkan kalau Anda lihat, mungkin saya ngulang dulu ke peristiwa renaisen dan humanisme ya. Ketika saya sebut bahwa Eropa bangkit setelah keterpurukan karena adanya romantisme. Betul nggak? Anda dengar nggak itu di orian saya ya? Ada romantisme kebangkitan Romawi dan Yunani kuno. Nah, mereka tumbuhkan kembali, kemudian akhirnya bisa kembali bangkit. Lewat sebuah romantisme. Itulah pentingnya kenapa kita perlu belajar sejarah. Dari hal-hal baik, kita bisa mengulang romantisme yang positif. Jika ada hal-hal buruk, maka itu sebagai pelajaran agar tak terulang peristiwa buruk tersebut. Kan dua hal mencatat. Pertama, mencatat kalau individu berbicara masalah pahlawan, bagaimana kita bisa bersikap seperti pahlawan. Yang kedua, sejarah itu berbicara tentang pengkhianat. Nah, sebagai pelajaran bagaimana kita tidak menjadi pengkhianat atau pengecut. Yang kedua, tadi yang sudah saya sebutkan, berbicara masalah romantisme, kebaikan-kebaikan, dan puncak kejayaan kalau dalam sejarah kan, puncak kejayaan Majapahit, puncak kejayaan Romawi, Yunani, dan sebagainya. Serta tragedi-tragedi yang berdarah. Revolusi Perancis, G30, dan sebagainya. Itu sebagai bahan pelajaran. Itulah yang saya sebut, pentingnya belajar. Makanya Bung Karno tidak salah, jas semerah itu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, berkaitan dengan Indonesia, apakah Indonesia hanya karena faktor penjajahan? Betul, penjajahan adalah faktor yang salah satu, yang menjadikan kita bersatu, dan termasuk wilayahnya. Kenapa wilayah Indonesia itu sekarang, yang Sabang sampai Merauke, dan sehingga Pulau Kalimantan pun tidak jelas dalam tanda petik, karena tidak semuanya full. Ah, kan kaguk. Kenapa sih Pulau Kalimantan kok kaguk? Ada yang se-utet sama Malaysia, sama Sarawak, ada yang seksual sama Brunei, misalnya. Kenapa tidak full saja milik Indonesia? Terus Singapur, tiba-tiba di titik antara batas Malaysia, Indonesia, Kepulauan Rio, Singapur. Itu kan berkaitan dengan sejarah masa lalu. Nah, selain karena faktor penjajahan, juga ada romantisme, romantisme masa lalu. Yaitu kejayaan Majapahit, itu Indonesia, dan Sriwijaya. Makanya di bab 1, di bab 2 kan awal ada masa Hindu-Buddha, ada Sriwijaya, Majapahit, selain Kutai sebagai pelotak dasar peradaban Nusantara, Indonesia. Bahkan Bung Karno pun pada saat ganjang Malaysia, faktornya adalah faktor romantisme Sukarno, karena dia seorang Jawa. Orang Jawa pasti meyakini tentang Majapahit, sebagai salah satu puncak kejayaan Nusantara. Dan wilayah Majapahit itu adalah wilayah-wilayah seperti Malaysia, Singapur, yang menjadi ASEAN itu. Selain batasnya sampai ke Kampoja, sampai ke Thailand, wilayah kekuasaan Majapahit. Lalu kenapa tidak semua Majapahit gabung menjadi Indonesia, Filipina, dan sebagainya? Karena ada sejarah berikutnya, itu kolonialisme. Jadi kata Muhammad Yamin, pada saat bidato BPUPK yang pertama, yang lain berbicara masalah konsep dasar negara, Muhammad Yamin berbicara wilayah. Jadi nanti kalau kita merdeka, yang menjadi wilayah Indonesia itu adalah pertama bekas Majapahit, yang kedua adalah jajahan Belanda. Itu ya Pak Adlan, tentang pertanyaan mengenai wilayah. Apalagi, saya lupa yang kedua Pak. Tadi yang kedua bagus, saya lupa lagi. Lalu saya jawab. Yang positif dan negatif itu Pak, kalau Indonesia tidak pernah dijajah? Oh iya, kalau Indonesia tidak pernah dijajah, itu tidak akan ada, bukan begini mungkin contoh yang ini ya. Tidak menjamin juga sih negara yang tidak akan dijajah. Yang tidak dijajah misalnya tidak akan menjadi negara yang super wow. Thailand itu kan negara yang tidak dijajah. Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah, Thailand. Tapi Thailand tidak wow-wow banget. Biasa-biasa saja, walaupun memang sedikit di atas Indonesia dalam beberapa hal. Karena tidak ada pengaruh. Bahkan yang paling ini, berandai-andai ini ya, hanya berandai-andai ini kan. Kenapa kita dengan Malaysia, mungkin saya juga pernah di konten pertama pernah berbicara itu ya. Dengan Malaysia itu kok ketinggalan lah dalam terape tik, dalam beberapa hal harus kita akui. Karena antara Malaysia dan Indonesia itu kan, walaupun dalam satu dulu rumpun Melayu dan ada sejarah Majapahit, kan beda nasib ketika dijajah. Yang satu makita oleh Belanda, yang satunya oleh Inggris. Dan kebanyakan negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu lebih maju, lebih bagus gitu ya. Secara SDM-nya, secara infrastrukturnya. Karena bedanya, kalau Inggris memang agak sedikit apa ya. Mungkin lebih fair ya menjajahnya. Tidak murni mengeruk kekayaan negara itu. Tapi ada timbal balik, politik etisnya mungkin dari awal gitu ya. Di kita kan baru sudah dua abad, tiga awal baru ada politik etis. Sudah habis mungkin dikeruk kekayaan, baru disadarkan lewat Budi Utomo dan kawan-kawannya ya lewat politik etis itu. Nah, kalau seandainya kita dijajah oleh Inggris ya, Malaysia juga dijajah oleh Inggris. Terus kita kalah sama Malaysia, masih kalah misalnya. Kalah maju, kalah bersaing dalam beberapa hal. Kalau sekarang kan mudah ya. Kenapa sih kita ini oleh Belanda, eh, kenapa sih Malaysia itu selalu unggul dari kita ya dalam beberapa hal. Ekonominya, politiknya. Banyak lah yang harus kita akui gitu. Karena enak. Dalam Malaysia mah dijajah oleh Inggris. Kita mah dijajah oleh Belanda. Jadi berbicara masa lalu gitu kan. Karena kita berisiksa, mereka mah enggak. Mungkin positifnya kita lebih sekarang ini lebih punya fighting spirit tentang semangat nasionalismenya. Karena lewat-lewat perjuangan. Sementara mereka kan lewat kemerdekaan ya. Eh, lewat pemberian. Kalau Malaysia itu. Karena Inggris itu jarang dilawan, diberontak oleh para koloninya. Kebanyakan Inggris itu ya menyerahkan ke negaranya. Silahkan lu mau merdeka. Kalau mau ya saya kasih. Kalau kita kan lewat-lewat pelawanan dulu gitu ya. Perang fisik, perang ideologi, perang intelektual gitu. Nah, kalau seandainya kita ini bukan jajahan Belanda, sama-sama dijajah Inggris. Terus enggak dijajah, terus enggak maju-maju misalnya. Masih kalah oleh Belanda. Eh, masih kalah oleh Malaysia. Siapa yang mau disalahkan? Ya, enggak ada ya. Ya, paling tidak mungkin sekarang kita punya kambing hitam yaitu Belanda. Kalau kita sedikit tertinggal ya oleh negara-negara tetangga kita. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau berane-ane, tidak menjamin juga sebenarnya ya. Tidak menjamin negara yang lama merdeka atau yang tidak dijajah itu bisa lebih maju. Coba Anda lihat sejarah. Kita kan merdeka lebih awal daripada Malaysia. Mungkin lebih, hampir 10 tahun bedanya selisihnya. Dengan Singapura mungkin 15 tahun kemerdekaannya. Karena Singapura kan negara yang misalkan dari Malaysia. Jepang itu tahun 1945 hancur kan. Hiroshima, Nagasaki. Kita merdeka. Coba bagaimana ribuannya Jepang, comeback-nya Jepang dari 1945. Coba aja lihat. Kira-kira faktor apa. Apa yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang saat hancurnya dua kota utama Jepang, Hiroshima, Nagasaki. Berapa guru yang masih hidup. Bukan itu. Jadi mengutamakan jadul pendidikan. Kalau di Indonesia, kalau di sejarah, yang diutamakan bukan pendidikan. Dalam artian pendidikan SDM, tapi kebanyakan ya politik yang diutamakan. Coba reformasi kan kebanyakan dalam bidang politik dulu. Jarang misalnya. Sampingkan dulu misalnya masalah politik, beda keyakinan, beda kepentingan. Coba kalau misalnya pendidikan 50% lah untuk pendidikan. Buat dulu SDM-nya supaya unggul. Tapi kan enggak ya. 20% pun sekarang pendidikan di kita. Saya kira belum begitu terasa lah ya. Walaupun ada kemajuan, tapi belum begitu wow pendidikan kita. Mungkin masih memerlukan keinginan yang kuat ya. Mungkin itu ya, padahal. Jadi enggak ada jaminan juga, kita enggak ada jajah pun akan maju. Kalau pengelolaan negaranya kacau. Ada pun misalnya kita trauma atau bisa menyalahkan penjajah akibat ditindas sekian lama oleh kolonialisme, itu hanya faktor kecil kalau menurut saya. Oke, silahkan lanjut. Padlan, tunjuk aja temannya lah. Biar enggak banyak jeda untuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan... Sebelumnya perkenalkan nama saya, Agista Salasabila, dari kelas B, nomor absen 9. Gini Pak, dulu saya pernah dengar diberita bahwa komunis akan kembali muncul lagi di Indonesia secara diam-diam. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita sebagai generasi muda menurut bangsa tidak terpengaruh oleh ideologi tersebut? Terima kasih, Bapak. Oke, ini membicara komunisme memang... Pertama, ini memang sangat sensitif, sangat panjang. Apalagi kalau bicara komunisme di tahun 1965, banyak versi juga. Ini harus hati-hati juga saya menanggapi hal ini. Tetapi, karena ini sejarah yang mungkin Anda pernah sudah melihat konten yang edis khusus ya, bahwa yang namanya komunisme itu sudah beberapa kali terjadi ya di kita. Walaupun berakhir di tahun 1965 ya, dengan Gestapo, entah versi mana yang benar ya, yang pasti sejarah mencatat bahwa memang peran komunisme bukan hanya... Jadi berbicara komunisme memang bukan hanya belajar bagaimana 65 saat 65 gitu ya. Di sana memang terjadi tragedi yang paling buruk mungkin dalam sejarah kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dengan banyak simpang siur dan berbagai macam versi dan memang di sana banyak aksi saling membunuh ya, antar kelompok, antar golongan. Dan mungkin sekarang pun banyak belum ada yang merasa terpuaskan. Tapi korban masih ada. Terus juga ya saksi-saksi yang hidup masih ada gitu ya. Baik itu yang korban maupun sebagai pelaku. Karena kadang-kadang kalau melihat dari 65 ke sini, pasti yang merasa menjadi korban adalah kelompok, maaf mungkin yang terduga komunisme ya, dari keluarga PKI. Tapi kalau bicara sebelum 65, kalau dihitung mungkin jumlahnya lebih banyak lagi. Maaf, saya sebutkan para Kiai, para Santri gitu ya. Itu hanya 65. Coba Anda lihat ulang 48 ya. 48 itu peristiwa yang tidak kalah pedih dalam sejarah Indonesia ya. Setelah kita proklamasi, merumuskan dasar negara, yang saya sebutkan hanya ada dua golongan gitu ya. Karena PKI dalam pengasingan saat itu. Mereka datang tiba-tiba tahun 48 lalu membuat sebuah makar dengan mendirikan negara Soviet komunis di Madiun. Sama korbannya Kiai, Santri, dan sebagainya gitu. Bahkan Bukarno pun sampai harus menghukum kan. Yang mengejar-ngejar pasukan komunis, di Madiun ada yang berantasan adalah pasukan Siliwangi, pasukan Unsil ya. Pimpinan Nasution. Atas perintah Soekarno sebagai presiden saat itu ya. Soekarno itu menghadapi beberapa musuh saat 48 itu ya. DITII di Jawa Barat, teman sekolahnya sendiri yaitu Sokro Aminoto. Masuk juga musuh, teman sekolahnya juga di Sokro Aminoto ya di SI. Yang menjadi PKI gitu. Dan PKI memang langsung diberantas dan langsung di eksekusi hari itu juga ya musuhnya. Coba setelah 48 dia memberontak, dan sudah mungkin tokoh-tokohnya sudah banyak yang meninggal dan dihukumati oleh oleh pemerintahan Soekarno saat 48. Tapi lihat 55, pemilu 55, dia bisa comeback lagi lewat tokoh yang baru yaitu AIDIT. Yang mengantarkan AIDIT dan PKI besar di tahun 60 sampai 65. Itu hanya di Indonesia, di era kemerdekaan. Coba lihat 20-an, di era Hindia-Belana. Juga ada ISDP. Pokoknya sama sebenarnya ya, musuh dan kawan-kawan. Mereka juga memberontak secara radikal ke pemerintahan kolonialisme. Betul Soekarno memberontak PNI dan partai-partai yang lain. Tapi PKI memang yang paling radikal melawan sama Belandanya, yang tidak perhitungan. Sehingga Belanda langsung membuangnya, langsung menghukumnya dan memubarkan, melarang adanya tokoh-tokoh ISDP atau PKI di saat zaman Belanda. Betul Soekarno pun sama sebagai pemberontak zaman saat pergerakan nasional. Tapi kan Bukarno dihukumnya, dia dipenjarakan aja dari mana ke mana ya. Enggak dihukum ke luar negeri seperti tokoh-tokoh komunis. Paling di Bancai, di Sukamiskin kalau di Bandung. Sampai dia mengorbankan pledo yang sangat terkenal, Indonesia menggugat di Bandung. Bahkan sama istri yang keduanya, Ibu Ingrid, dia pernah dihukum ke beberapa tempat. Ke ND, bahkan terakhir ke Bengkulu sebelum bertemu dengan Ibu Pat Mawati. Jadi sebenarnya itu masa-masa perjuangan itu, ya itulah cara PKI beda dengan cara-cara yang lain. Karena tanpa kompromi, kalau ada keinginan harus mengakar. Itulah kenapa harus hati-hati karena mereka itu sempat hilang, sempat mungkin di eksekusi dalam tanda petik oleh pemerintahan Soekarno dan juga oleh pemerintahan yang lainnya. Tapi bisa mudah-mudah untuk bangkit kembali. Dan itu tidak tanpa kita sadari sebenarnya. Jadi waspada itu memang harus ada. Karena satu-satunya ideologi yang masih terlarang lewat tahap MPR di tahun 1966 adalah ideologi itu yang pernah terjadi di tragedi di tahun 1965 itu. Jadi waspada saja dengan simbol-simbol, dengan pikiran-pikiran yang mungkin mengarah-mengarah dengan kejadian-kejadian yang ada persamaan-persamaan dengan peristiwa 65 sebelum terjadi 65 maupun 48. Ini memang isu yang panjang, sensitif, dan tidak perlu dalam satu mata kuliah. Mungkin perlu mata kuliah khusus, ataupun perlu kajian khusus di luar perkuliahan. Bahkan kalau Anda lihat di beberapa media kan sudah semakin terbuka di era-era. Apalagi nanti menjelang 30 September. Pasti masih banyak lagi perdebatan mengenai hal ini. Oke, silakan lanjut. Kita sampai berapa menit lagi nih? Ya, 10 menitan lagi ya. Lebih. Silakan, jika masih ada yang mau berdiskusi. Ada yang mau langsung mau ataupun mau ditunjuk oleh temannya yang tadi udah. Silakan. Tadi siapa terakhir? Bagis, tak? Iya. Iya, Pak. Coba apa yang kamu tanyakan di bab dua. Udah, Pak. Tadi. Eh, udah. Coba tunjukkan teman kamu. Alvia Rahmayuniar. Alvia coba. Alvia Rahmayuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pertanyaannya udah sama tadi sama pertanyaan yang pertama. Tentang? Tentang rasa nasionalisme. Oke. Coba yang lain ya. Barangkali yang belum disinggung mengenai apa? Ada yang sudah Anda simak? Atau hal-hal lain? Ada yang membantah, ada yang menyanggah? Silakan. Bebas ya di sini. Selama misalnya Anda punya fakta baru, punya pemikiran baru, ya gak apa-apa. Saya senang kalau ada perbedaan pendapat. Silakan. Silakan. Maaf, tadi saya mau. Boleh gak, Satria Bernaldi? Tadi kamu background itu, background apa maksudnya? Kamu satai aja. Enggak, Pak. Tadi saya kira itu off-camp. Oh iya. Maaf. Ya, apa-apa ya. Pak, mau nanya juga, Pak. Silakan. Kalau berbicara tentang penjajahan, Indonesia tuh kalau secara konstitusional kan udah merdeka. Nah, kan pada saat ini tuh banyak beredar pemberitaan kalau negara kita tuh perekonomiannya tuh banyak dipenuhi oleh negara asing. Menurut Bapak dampak dari masalah tersebut apa, Pak? Terima kasih. Ya, yang namanya apa sih? Kalau ini mungkin begini ya. Bicara masalah zaman sekarang yang menurut para ahli gitu ya. Yang disebutnya kalau dulu namanya kolonialisme, kalau sekarang neokolonialisme memang kan gak nampak gitu ya. Mungkin ada terasa tapi gak nampak. Dan siapa sih yang sebenarnya yang menjadi faktor intelektual dari semua itu gitu ya. Jadi kalau pemberitaan ya. Sebenarnya kalau dari pemberitaan itu kan tidak, berita itu bisa framing, bisa fakta kan gitu ya. Bisa hoax atau lawan fakta kan hoax yang sekarang meredar gitu. Tinggal kalau kita sebagai generasi muda, intelektual ya. Tinggal kita mau gak untuk merasakan fakta-fakta yang ada. Itu aja kalau menurut saya. Kalau memang ada keadaan yang mungkin dia rasa kurang baik apanya, yang sudah baik apanya. Saya harapkan naluri Anda, naluri-naluri yang masih pres dalam berpikir. Saya yakin Anda gak bisa berbohong gitu ya. Dengan apa yang terjadi di hari ini gitu ya. Gitu aja menurut saya ya. Saya yakin Anda sudah bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak kan gitu. Karena ya tadi berita itu bisa berdua hal gitu ya. Bisa, walaupun itu medianya mainstream gitu ya. Bisa framing ya. Mungkin yang lebih jadik daripada framing adalah hoax tuh ya. Ya atau benar-benar fakta gitu ya. Itu yang paling tidak ya. Saya mengharapkan ya ada nilai yang Anda miliki ya di generasi Anda adalah nilai kejujuran aja. Tentang apa yang terjadi pada hari ini. Urusan nanti sikap bagaimana kan setiap generasi itu pasti akan menciptakan sejarahnya sendiri gitu ya. Tentang bagaimana apa yang harus dilakukan ya. Itu paling tidak ya, Satria. Silahkan yang lain ya. Satria coba tunjuk satu orang, teman kamu. Mungkin laki-laki yang masih diam, membisu. Biar kamu sambil berkenalan juga. Kamu dari mana? Di Tasik atau di mana? Dari Tasik Pak. Ya silahkan, Satria. Panggil lah siapa yang ingin kamu eleketek, temannya. Nabila Zipani, Pak. Pak. Ya. Aku mau pertanyaan yang sama kayak tadi, nasionalisme. Tapi boleh nggak? Boleh. Bagaimana? Nama saya Nabila Zipani dari Absen 43. Bagaimana konsep nasionalisme yang bisa dipahami dan mudah diterima oleh generasi milenial saat ini? Terus, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan negara untuk meningkatkan sikap nasionalisme bagi para generasi milenial? Lagi-lagi yang tadi ini yang pertanyaan yang menurut saya sangat abstrak gitu ya. Karena kalau berbagi negara kan sebenarnya untuk fungsi negara ya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itu fungsinya ke sana ya. Jadi negara itu harusnya mengadakan fungsi itu. Ya sebelum memberikan, sebelum meminta kepada warga negara untuk mencintai negaranya, tolong lindungi dulu warga negaranya, rakyatnya. Kalau sudah dilindungi pasti akan tumbuh. Coba kalau misalnya laki-laki berikan perhatian kepada perempuan ya. Kepada istri kalau itu suami. Kepada anak-anaknya. Coba perhatikan dulu. Maka kalau sudah diperhatikan, dirindungi oleh kepala keluarganya. Maka akan tumbuh rasa cinta dalam keluarga tersebut. Nah kalau misalnya warga negara, rakyat dilindungi oleh negaranya. Oleh kepala negaranya. Kalau kita yaitu presiden. Maka akan tumbuh dengan sendirinya rasa cinta itu. Jangan sampai dipaksa untuk cinta ya. Tapi enggak diperhatikan. Oh enggak seperti itu anak, kira-kira anak. Ya kalau berbicara negara itu kan enggak bisa kita sendiri-sendiri. Betul memang ada fungsi kita sadar ya. Tapi karena sudah merdeka, berdaulat. Harus ada pembuktian. Ada perhatian yang mungkin adil ya. Kepada rakyatnya. Dan kalau sudah berlaku adil. Mas saya yakin tidak akan ada masalah-masalah yang krusial. Memang tidak bisa dihilangkan. Saya katakan konflik tidak bisa dihilangkan. Perbedaan tidak bisa dihilangkan. Pasti akan ada. Tapi konsep persatuan itu, mohon maaf saya harus sebutkan ya. Konsep persatuan Indonesia itu bukan menyamakan, menyeragamkan. Atau menghilangkan perbedaan. Tapi memanajikan perbedaan. Jadi enggak apa-apa berbeda. Selama tadi mungkin ketika... Kalau yang bedanya ideologi seperti hal yang dilarang, itu silakan untuk di eksekusi. Untuk ditindak secara hukum. Kalau itu larang ideologinya, pahamnya. Tapi kalau hanya perbedaan yang lain, selera, pendapat, saya harapkan itu mah adalah bagian dari dinamika yang harus dilindungi, maupun dimanage. Jadi dalam konteks Indonesia ini sebenarnya kemampuan untuk mempersatukan itu adalah bagaimana kemampuan selain kita sesama warga negara saling toleransi, juga bagaimana peran negara mampu tidak memanage perbedaan setiap warga negara. Yang berbeda partai politik, yang berbeda agama, yang berbeda bahasa, yang berbeda pulau, yang berbeda suku. Itu mungkin yang harusnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Karena 45 pun, Pancasila pun itu bukan karena persamaan pendapat. lahirnya. Karena perbedaan pendapat. Karena perdebatan yang sengit. Oke, jadi itu ya. Nabila. Mungkin sambil menunggu teman-temannya, tadi saya lanjut cerita yang tadi ya. Jadi ketika, biar nanti Anda tidak membentuk bangkung. Jadi cerita yang tadi itu sebenarnya berujung dari bagaimana pentingnya rasa takut. Supaya, tadi selain kita punya sugesti untuk rasa takut, karena kalau konflik tidak ada, negara bisa menciptakan konflik. Konflikasi. Bisa saja kan sengaja untuk diciptakan. Misalnya ada kelompok-kelompok seperti EPI, HTI, supaya ada konflik. Supaya negara punya kerjaan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Atau Amerika menciptakan ISIS, dan sebagainya. Mungkin saja bukan berdiri sendiri ya. Adanya EPI, adanya HTI itu. Ada yang melindungi supaya ada dinamika dalam bermasyarakat. Agar negara bisa pembuktian. Itu bisa memanage perbedaan di masyarakat. Mungkin seperti itu. Nah sama ketika logika kita, mungkin tadi saya melanjutkan cerita ya. Ketika diantar oleh temannya, jadi ada pembagian tugas sebenarnya ya. Temannya yang ngapel masuk ke rumah perempuan itu. Sementara laki-laki yang temannya yang ngantar, kamu jangan ikut masuk ke rumah teman pacar saya ya, katanya. Abunya cukup di kolong rumah saja. Ngapain di kolong rumah? Tahu kan kolong rumah? Ya kolong rumah, bawah rumah. Ngapain saya di kolong rumah? Kamu jadi maung. Karena undisnya si bola maung ya, hari maung. Maungan. Ngageremnya juga maung. Jadi pas saya masuk ke rumah, kamu ngagerem. Kamu lah maung, betak serem. Jika cerita, terjadilah peristiwa malam minggu itu, yang satu, yang pacarannya masuk ke ruang tamu, yang temannya masuk ke kolong rumah, di bawah ruang tamu tersebut. Karena kolongnya itu biasanya dari bambu ya. Ya, biasa saja kalau malam mingguan ya. Mulai. Betapa bahagia hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu. Mungkin seperti inilah. Menarilah denganku. Ya, semakin romantis. Bila nanti saatnya tak tiba, ku ingin kau menjadi is. Pas mau bilang is, muncul suara maung di bawah. Hmm, gerem. Hmm, mataksinya. Perempuan kan ada suara maung bayangkan ya. Masih takut ya. Aduh, a-a. Atut, aung. Kan gak gabruk. Si bacanya itu. Kalau laki-laki itu. Setiap ada momen-momen itu, aduh, a-a. Atut, pernah gak geram. Setiap gak geram gak gabruk. Setiap gak geram gak gabruk. Nah, udah selesai. Mungkin sudah getek lah di gabruk. Kan gak nginep gitu ya. Pulang jam 10. Sudah pulang dulu. Langsung nginep. Ah, seneng pulang lah. Ah, cuman getek. Gak berugan. Pas udah ke luar rumah, kan getek. Ingat, saya ketek sama temen saya. Kan, tadi tanya. Kalau mana temen saya, pas dilihat ke kolong rumah. Yang ada hanyalah tulang. Gak tersisa. Yang tersisa hanya tulang-tulangnya aja. Ternyata yang tadi ke geramannya bukan mamaungan. Tapi maung beneran. Dan temennya udah habis. Dimakan maung ya. Nanti yang mau jadi maung, silahkan nanti antar saya malam mingguan ya. Yang berminat tapi. Oke, jadi gitu. Berbicara ya, pentingnya menumbuhkan rasa takut ya. Biar semakin kuat. Atau semakin bisa melindungi. Jadi memang seperti itu. Dalam berdenggara, memang kalau kita sudah levelnya mahasiswa, tidak melihat sesuatu itu dalam satu sudut pandang ya. Melihat mungkin dari beberapa sisi ya. Beneran gak bahwa itu terjadi hoax? Atau itu fakta? Atau bagaimana? Ada beberapa analisis yang harus lebih, makanya berpikir kita lebih hati-hati, lebih bijak. Apalagi kan ini baru tingkat dasar ya. Yang penting kalau modal dasar sebagai mahasiswa tingkat awal, gak apa-apa. Apa yang Anda pikirkan sambil Anda belajar membaca dan belajar menganalisis, tuangkan aja ya di ruang kuliah. Anda mau mendebar saya, punya sumber yang lain, saya senang dengan hal itu. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Bab dua ini masih banyak part-part yang bisa boleh kita beranda ulang-ulang, misalnya dari kemerdekaan, mau loncat kembali ke bab awal, ke part awal, ataupun misalnya, kok di tahun 50 ada peristiwa ini, di tahun 65 ada peristiwa ini, silahkan dalam diskusi ya. Tapi harapkan Anda, kita rencanakan mah udah sesuai part-nya. Bab satu misalnya, bab dua dari bagian satu, prakemerdekaan, terus di era proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Silahkanlah, Anda kapanpun, dimanapun bisa melihat, dan nggak perlu panik, lihat tenggat waktu aja ya, kalau untuk mengadakan tugas mah. Sampai UTS kalau kita. Silahkan seluruh menutup, ada yang mau disampaikan? Atau sudah? Cukup dulu ya. Sekian, mohon maaf, apabila ada yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen di Google Form, yang minggu keempat ya. Lebih, jangan lebih dari 10 menit setelah jam ini. Biar Anda dianggap hadir. Untuk pemantauan aja sebenarnya ini. Selain saya mantau Anda di Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.